Hai sama datang semuanya kalian masuk sini pasti lagi cari update-an untuk bahasa Indonesia FM24 gua juga tuh baru sadar kalau ini tuh baru jalan seminggu ya gua masih ngerevisi dan bersyukurnya tuh masih banyak banget orang-orang yang mau bantu wajah di ngasih feedback wadidiscor di live titi DMT waktu banyak banget yang ngasih ini Bang ini 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 nah itu mempermudah gua banget untuk ngecekin satu-satunya karena kayak di 2.0 yang gua bisa pakai repress all karena ya kesalahannya lebih ke kayak Ainya kemarin itu kan makanya akhirnya buru-buru 2.0 tuh karena subjeknya udah bisa dikelarin yang sebelumnya tuh nggak bisa Nah kalau sekarang itu udah fasenya per konteks dalam artian ini kot masuk gua harus baca satu-satu terus melogitakan Oh ya ini udah masuk nih ini belum belum kayak ruang ganti atau udah belum kayak gitu fasenya sekarang kayak gitu ada beberapa improvement yang gua lakukan di 3.0 ini salah satunya tuh ini rumor transfer nih kalau kalian bisa lihat jadi di rumor transfer ini tuh harusnya udah semua ya kalau memang masih mungkin terlewat ya tolong ya tolong di mengerti tolong minta informasinya Oh ini masih ada nih salah dikit kayak gitu nih karena kenapa gua titik beratkan ini karena ini kayak kodenya satu tapi ngefek ke semuanya karena rumor transfer dan ini tuh isinya kode-kode semua jadi harus manual ini kodenya apa nih taruh kedepan ini kodenya apa taruh belakang ada yang ya perlu ditambahin beda kalau kayak yang sebelumnya kan lebih ke teksnya aja kan jadi kayak gua taruh CGPT gua taruh Google transit bisa nih kalau ini enggak dia muncul karena kodenya kayak gitu Chelsea kodenya apa kayak gitu-gitu nah ini yang gua titik beratkan sama di ruang ganti dan wawancara itu harusnya udah cukup oke kalau memang ternyata menurut temen-temen pas baca Oh ini masih bisa nih di improvement nah tolong dikasih feedback sekali lagi tolong kasih feedback selain itu di 3.0 ini yang diganti juga yang person ya karena ternyata masih banyak banget kesalahan dari gua yang tidak cermat gua lupa pas replace all itu personnya gua masukin dalam katanya karena terlalu senang kemarin tuh yang ganti saya I you itu akhirnya gua lupa personnya gua masukin akhirnya jadi ada beberapa person yang masih ada sulit untuk nyarinya satu-satu karena udah lupa kata apa yang kata apa aja yang diganti jadi kalau temen-temen nemu tolong diinformasiin karena semenurut gua sejauh ini harusnya udah hampir sepenuhnya tuh nggak ada lagi yang kata personnya kalau pun ada kelewat ya mungkin paling 1-2 persen aja kelewannya selain itu di Inggris only ya yang inggris only tuh banyak banget yang inggris only tuh berita ya headline berita ini banyak juga keluhan yang memang mengganggu mata bahkan karena panjang banget kotanya nah ini emang murni kesalahan gua di awal-awal ke translate karena waktu itu gua bingung gimana caranya ngilangin yang ini nih yang kayak negara sama negara pemain sama ininya dia sama bahasa yang dia kuasai kayak gini kan French waktu itu gua contohnya tuh pakai Inggris nah gua ganti semua tuh Inggris si Hurricane ini Inggris tapi kok nggak keganti nah Inggris gitu nggak keganti nih masih Inggris semua tuh tapi semuanya udah jadi Inggris nah jadinya lupa kalau itu tuh gua jadi Inggris nah insya Allah harusnya udah gue udah Inggris semua dan kalau udah Inggris harusnya tuh udah nggak akan masuk untuk lagi jadi kode udah jadi berita yang benar jadi silahkan nikmati update-annya nah gimana cara update-nya nih sekali lagi akan gua kasih tahu nih cara update-nya gimana masih cukup banyak orang yang bingung gimana cara nginstallnya jadi gua dipidu ini sekali lagi sekali lagi akan gua kasih tutorialnya yang lebih pelan biar tidak salah install karena pertanyaannya tuh cukup mengulang-ulang bangkok yang gua enggak muncul bangkok di gua enggak ada padahal udah ngikutin stepnya nah pas gua cek pas gua liatin pas gua pandu satu-satu sama semua nih problemnya tuh cuma dua file yang enggak LTF karena ada beberapa PC kayaknya itu kalau ketika download dia langsung txt ganti auto-generate atau dia salah taruh folder Nah jadi kalian lihatin satu dulu pelan-pelan karena yang salah let folder kayaknya tuh nggak ngeliatin secara seksama jadi di awal tuh kalian ambil dulu file-nya ya cara pertama itu kalian ambil dulu file-nya dimana di ada di video yang terbaru jadi kalian nggak usah takut Oh ini video lama nih aman semuanya tuh udah buat buat yang terbaru nah pastikan nanti tuh 3.0 nah pastikan 3.0 setelah itu kalian download Nah setelah di download file-nya dimana pasti akan ke download-an kalian kan nih pasti LTF ke download-an kalian nah ada yang ada yang yunya tuh nggak di checklist jadi kayak gini namanya nih Nah kalian pasti ini kalau file-nya itu LTF jadi kalian klik view di Windows 10 Windows 11 sama aja view terus cari show cari file-nya extension terus kalian contreng nah nanti akan ada tuh extension file nih gua gedein nih extension file LTF nah pastikan nih LTF.ltf jangan.txt setelah itu gimana setelah itu masukin ke folder sport interaktifnya dimana di sini di dokumen di dokumen ya bukan diinstalan pasti banyak orang yang ngira tuh karena dia nginstal di D dia buka D enggak ini di C di dokumen di dokumen terus kalian buka sport interaktif interaktif cari Football Manager 2024 nah ada juga yang di Mac di Mac ini tuh nggak ada sport interaktifnya jadi kalian search aja Football Manager nanti akan ada dua folder yang muncul kalau di Mac pilih folder yang paling kiri ada dua ada dua folder tuh kiri sama kanan pilih yang kiri Nah terus sisanya sama kalian cari folder language kalau nggak ada folder language buat sendiri kecil semua pakai S langwages masuk Nah untuk yang belum install sebelumnya atau belum masukin mode sebelumnya tinggal di paste aja di sini tahu kalau yang belum itu di delete aja di delete aja file-nya nih file-nya di delete aja Nah kalau nggak bisa di delete LTC-nya ini gua saranin LTC-nya di delete aja karena ini auto generator dari LTF berarti tuh kalian masih masuk ke gamenya jadi close aja game kalian dulu biar file LTC-nya tuh bisa dihapus tuh bisa dihapus mah pindahin file yang tadi file yang baru kalian download pindahin ke folder yang tadi udah kelar kalian tinggal restart gamenya atau kalau kalian nggak mau restart gamenya tuh bisa aja kalian membuka preference pilih bahasa lain selain bahasa yang pertama sama kalian buka game tadi udah di changing skin harusnya tuh bahasanya akan muncul tuh muncul kan ini untuk yang Oh ini udah gua sama persis banget nggak kebaca coba kalian ganti dulu bahasanya ke bahasa lain nanti harusnya tuh muncul Nah itu dia kira-kira update-an 3.0 ya semoga sesuai target di update-an keempat maksudnya keempat kali ya bukan 4.0 4 kali itu udah perfect semoga ya jadi gua bisa ngerjain yang lain jadi udah dulu gua mau media handling dulu karena gua udah jago sekarang media handling bye-bye semuanya keempat kali ya